Halo Sur, berjumpa lagi dengan saya Mbak Suratmini, sudah melarat masih sendiri. Perjumpaan kali ini, Mbak Sur akan menceritakan film yang pastinya bakalan seru nih. Film bergenre thriller komedi satu ini rilis pada tahun 2016. Film yang berkisah tentang seorang pembunuh bayaran kondang yang berakhir menjadi koki di sebuah restoran keluarga karena hutang. Ingin tahu kisahnya lebih lanjut? Ini dia, alur cerita film Lucky. Di awal film, dimunculkan seorang pria dengan jas hujan dan sarung tangannya membunuh seseorang dengan menggunakan pisau. Setelahnya, dia masuk ke dalam mobil dan pergi dengan mayat dalam bagasi mobilnya. Scene berubah pada pria lusuh yang sedang mencoba bunuh diri. Namun, bunuh diri yang dilakukan berhasil digagalkan oleh seorang wanita yang mengetuk pintu menawarkan bim-bim. Setelah pintu dibuka, bukan bim-bim yang dia dapatkan, melainkan tagihan sewa dari pemilik gedung. Dia kembali masuk ke dalam rumah, hendak melanjutkan aksi bunuh diri. Kini, bau badannya yang menundanya untuk bunuh diri. Dua kali menunda bunuh diri, kini pria lusuh bernama Yoon Jae Sung itu berada di pemandian umum. Rupanya, pria pembunuh bernama Choi Hyung Wook juga pergi ke pemandian yang sama untuk membersihkan diri dari sisa darah yang menempel. Mereka sempat bertemu saat sebelum masuk ruang pemandian. Dengan sekali lihat saja, Jae Sung sudah tahu bahwa Hyung Wook adalah orang yang kaya. Jae Sung yang sudah masuk lebih dulu, sedang membersihkan badan dan keramas. Sabun yang dipakainya meleset dari tangan dan tidak sengaja terinjak oleh Hyung Wook hingga terpeleset. Dia langsung tak sadarkan diri. Kunci loker yang dia pegang jatuh di kaki Jae Sung. Jae Sung yang hendak mengembalikan kunci loker, mengurungkan niatnya setelah melihat orang yang jatuh adalah orang kaya yang sebelumnya dia lihat. Ia menukarkan kunci loker miliknya dengan milik Hyung Wook. Setelah ambulans datang membawa Hyung Wook, Jae Sung membuka loker milik Hyung Wook dan memakai seluruh barang-barang yang ada di dalamnya. Kini dia keluar dengan setelan jas dan kacamata hitam. Ia menemukan kunci mobil di saku jasnya. Tapi dia bingung bagaimana cara menggunakan mobil mewah itu, karena dia tidak pernah melakukannya. Jae Sung melihat uang yang cukup banyak di dompet Hyung Wook. Ia gunakan uang itu untuk membayar sewa kos dan berbagai hutang lainnya, baik di toko maupun pada orang-orang. Terakhir, dia menemui seorang wanita yang sepertinya dia sukai untuk membayar hutang. Dengan penampilannya sekarang, dia berharap wanita tersebut melihatnya. Namun sayang, wanita itu bilang dia hendak menikah sebentar lagi. Dalam kekecewaannya, Jae Sung berpikir untuk mengembalikan semua barang-barang kepada pemiliknya. Dia pergi ke rumah sakit tempat Hyung Wook dirawat. Jae Sung terkejut ketika tiba-tiba tangannya dipegang oleh Hyung Wook yang semenjak tadi memenjamkan mata. Takut ketahuan, tapi Hyung Wook ternyata hilang ingatan dan menyangka dirinya bernama Yoon Jae Sung. Tiba-tiba waktu Hyung Wook keluar rumah sakit. Dia hendak membayar biaya tagihan, tapi di dompetnya tidak ada uang. Wanita yang membawanya ke rumah sakit menghampirinya. Hyung Wook meminta tolong agar ia dipinjami uang dan akan mengembalikan sesampainya dia di rumah. Wanita bernama Rina dengan terpaksa meminjamkannya meski dia pun tidak punya banyak uang. Hyung Wook pulang ke kos Jae Sung diantarkan oleh Rina. Di mobil, dia masih berusaha mengingat-ingat siapa dirinya. Sampai di kos Jae Sung, mereka berdua sangat terkejut dengan kondisi kamar yang sudah seperti kandang tak terawat. Rina jadi ragu, uang yang dipinjam akan kembali padanya. Hyung Wook menemukan tali bunuh diri dan menganggap dirinya sebelumnya hendak bunuh diri. Di sisi lain, Jae Sung tengah menikmati semua fasilitas mewah di apartemen Hyung Wook. Dia heran dengan banyaknya seragam yang berjejar rapi di dalam lemari. Hingga penasaran apa pekerjaan Hyung Wook. Puas dengan kekagumannya, dia menyetel TV yang ada di ruang tamu. Bukan acara TV seru atau drama romantis, TV tersebut tersambung pada CCTV yang menampilkan seorang perempuan yang tengah melakukan yoga. Namanya juga jomblo, tentu Jae Sung menikmati tontonan tersebut. Hyung Wook sudah selesai membersihkan kamar kos. Dia menuliskan segala hal yang ia ingat tentang dirinya. Dia juga berusaha bertanya kepada tetangga-tetangganya berharap ada yang bisa menjelaskan siapa dirinya. Tapi nihil, tidak satu pun dari mereka yang membantu. Hingga ia bertemu dengan orang yang sedang marah-marah. Meski bertanya baik-baik, dia hendak dipukul oleh orang itu. Dengan refleks yang bagus, dia mengalahkan pria itu. Dari kejadian itu, dia mengetahui fakta baru tentang dirinya, yaitu dia bisa bela diri. Selanjutnya, Hyung Wook mencoba untuk merokok yang menyebabkan dia terbatuk-batuk. Itu membuktikan jika dia bukan perokok. Hyung Wook mengatakan pada Rina bahwa yang pasti dia tahu, dia pandai dalam bersih-bersih dan menggunakan pisau. Muncullah ide untuk mempekerjakan Hyung Wook di restoran keluarganya sebagai jaminan atas hutangnya. Apartemen yang tadinya bersih, kini sudah banyak sampah berserakan setelah Jae Sung tinggal di sana. TV masih menyala, perempuan dalam CCTV menggerakkan pisau ke arah perutnya. Jae Sung yang melihatnya hendak menelpon 119, tapi rupanya perempuan itu baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, dia merasa lapar. Dia mencari-cari makanan ke dapur dan menemukan kaleng roti. Saat dibuka, kaleng tersebut berisi uang. Ia gunakan uang itu untuk memesan makanan. Setelah kenyang makan, dia mengambil sebotol anggur koleksi Hyung Wook. Secara kebetulan, botol yang diambil Jae Sung membuka ruang rahasia. Di dalamnya, banyak sekali senjata tajam dan berbagai barang lain. Di sana juga ditemukan kumpulan informasi tentang perempuan dalam CCTV. Perempuan itu bernama Song Eun Joo. Ada juga beberapa foto pria yang tidak dikenal. Dari situ, Jae Sung mengira Hyung Wook adalah seorang polisi. Di CCTV, ia melihat pengantar makanan yang tadi sedang mengantar makanan ke kamar Eun Joo. Jae Sung menembak jika Eun Joo tinggal satu gedung dengannya. Dia mencoba mencari satu persatu kamar yang ada di sana untuk menemukan Eun Joo. Tidak bisa menemukan, dia pulang ke kamarnya. Di kamarnya, dia mendengar suara dari lantai atas. Saat diperhatikan, bunyi yang dia dengar selaras dengan gerakan jatuh Eun Joo di CCTV. Tebakan Jae Sung benar. Eun Joo tinggal di kamar atasnya. Dia menghampiri kamar Eun Joo untuk menyapa. Tak butuh waktu lama, Eun Joo menutup kembali pintu karena tidak nyaman dengan kehadiran Jae Sung. Di restoran keluarga Rina, Hyung Wook menunjukkan keahliannya menggunakan pisau dan membuat hiasan makanan hingga membuat restoran semakin ramai pengunjung. Ibu Rina, yang tadinya tidak terlalu suka dengan kehadiran Hyung Wook, menjadi senang sekaligus kagum dengan kemampuan Hyung Wook. Dia berkata bahwa dia sangat nyaman memegang pisau. Banyak ide kreatif yang muncul ketika dia memegang pisau. Esoknya, Hyung Wook pergi ke suatu tempat yang tertulis di kalender milik Jae Sung. Rupanya, Jae Sung merupakan aktor figuran. Hyung Wook terus-menerus melakukan kesalahan saat syuting. Dia berkali-kali digantikan karena tidak bisa melakukan perannya dengan baik sebagai figuran. Syuting pun selesai. Hyung Wook mendapatkan upah atas kerja kerasnya. Saat pembagian upah, kebetulan ada dua orang yang bernama Jae Sung. Hyung Wook yang sedang jadi Jae Sung terlihat bermuka boros meski Jae Sung yang lain dua tahun lebih tua. Semenjak hari di mana dia menyapa Eun Joo, Jae Sung mulai mengikuti Eun Joo. Dia mengikuti Eun Joo ke rumah sakit. Baru masuk ke dalam rumah sakit, Eun Joo langsung berbalik begitu melihat seorang pria yang sepertinya dia kenal. Jae Sung yang sedang mengikuti menarik lengan Eun Joo dan mengajaknya bersembunyi di dalam mobil. Jae Sung merasa pernah melihat pria yang mengejar Eun Joo di dalam ruang rahasia Hyung Wook. Selesai syuting, Hyung Wook pergi ke suatu tempat potong rambut. Tempat potong rambut itu dimiliki oleh seorang pria parubaya. Dia adalah ayah Jae Sung. Ayahnya tidak suka melihat Jae Sung menjadi aktor dan tidak pernah menjenguknya. Namun begitu, ayah Jae Sung selalu rutin mendoakan anaknya. Hyung Wook pergi tanpa berpamitan. Dia kembali ke restoran untuk bekerja. Raut wajahnya yang terlihat sedih membuat Rina khawatir. Hyung Wook menceritakan bahwa sebelum amnesia, dia bekerja sebagai aktor. Dan kini dia harus jadi aktor yang sukses. Rina dan keluarganya terlihat tidak percaya. Pasalnya, sebagai aktor, wajah Hyung Wook kurang meyakinkan. Di apartemen, Jae Sung melihat Eun Joo sedang berkemas menggunakan kopar. Dia mengikuti Eun Joo karena penasaran dia hendak pergi kemana malam-malam begitu. Sedangkan, Hyung Wook mulai membuat jadwal aktivitas rutin setiap hari. Dia mulai rajin berolahraga dan melatih akting untuk bisa mewujudkan mimpi menjadi aktor yang sukses. Jae Sung kini mulai sibuk mengikuti kemanapun Eun Joo pergi dan membuat seakan pertemuan mereka adalah suatu kebetulan. Setelah beberapa hari, Hyung Wook kembali bekerja sebagai figuran. Dia mendapatkan peran sebagai bodyguard yang bertugas melindungi bos. Dalam adegan berkelahi, Hyung Wook tidak memberikan peran bosnya untuk menyerang karena fokus melindungi. Namun, hal itu tidak berakibat buruk. Justru dengan kemampuan bela dirinya, dia mendapatkan peran lebih baik, yaitu menjadi tangan kanan bosnya. Singkat cerita, Hyung Wook mulai sukses dalam karirnya sebagai aktor. Kepopulerannya semakin tinggi dan berefek baik juga pada restoran tempat ia kerja. Setiap hari Kamis, Eun Joo selalu terlihat di luar apartemen dengan kopernya seperti sedang menunggu dijemput seseorang. Jae Sung yang sudah lama penasaran, keluar menghampiri Eun Joo dan menyuruhnya masuk. Jae Sung khawatir terhadap Eun Joo karena sudah sering dia melihat Eun Joo menunggu dan tidak ada siapapun yang menjemputnya. Adegan tarik-tarikan koper terjadi hingga koper tersebut rusak. Hari berikutnya, di tempat makan, Jae Sung dan Eun Joo tidak sengaja bertemu. Eun Joo yang baru datang memesan Yoo Pung Udon. Tak lama setelah pesan, satu mangkuk udon datang dan diterima oleh Eun Joo. Jae Sung berusaha mengatakan sesuatu kepada Eun Joo. Eun Joo pikir, Jae Sung hendak meminta maaf soal kopernya. Dia mengatakan tidak perlu meminta maaf karena kopernya baik-baik saja. Tapi itu bakannya salah. Jae Sung ingin mengatakan bahwa udon yang dia makan adalah pesanannya. Dari kejadian ini, Eun Joo dan Jae Sung semakin akrab. Jae Sung sering mengirimkan barang untuk membuat Eun Joo senang dan tidak merasa bosan di rumah. Sampai-sampai, mereka minum kolam bersama di tangga sambil menonton film layaknya di bioskop. Terlihat Eun Joo merasa nyaman dengan kehadiran Jae Sung. Sin berpindah, memperlihatkan apartemen yang berantakan dan suara daring telpon. Jae Sung mengangkat telpon tersebut. Orang di seberang telpon menanyakan tentang suatu hal yang berhubungan dengan pembunuhan Eun Joo dan ingin bertemu secara langsung. Jae Sung menemui mereka dengan memakai masker tipis dan kacamata hitam untuk menutupi identitasnya. Rupanya, orang-orang yang dia temui adalah orang-orang yang fotonya ada di dalam ruangan rahasia Hyung Wook. Jae Sung kini tahu bahwa Hyung Wook adalah seorang pembunuh bayaran. Di sisi lain, terlihat Hyung Wook sedang menikmati masa-masa kejayaannya menjadi aktor. Dalam adegan dipukuli, Hyung Wook dipukul dengan serius oleh pemberan utama yang merasa cemburu atas kesuksesan Hyung Wook. Sutradara yang khawatir langsung mengkat proses syuting. Untungnya, Hyung Wook dapat menahan rasa sakit tersebut hingga syuting berjalan lancar. Di rumah, Rina membantu untuk mengobati luka Hyung Wook. Rina sangat khawatir dengan keadaan Hyung Wook yang terluka. Hyung Wook saat ini benar-benar terkenal. Semua orang terkesan dengan akting Hyung Wook. Malamnya, Hyung Wook makan bersama dengan Rina. Dia menceritakan pada Rina bahwa dia mengalami kesulitan saat syuting adegan yang penuh emosional. Adegan yang paling membuatnya khawatir adalah berciuman. Hyung Wook adalah pria dewasa yang amnesia. Meski sudah pernah berciuman, dia lupa bagaimana rasanya. Kemudian, dia bertanya pada Rina apakah dia mau membantunya dengan berciuman. Sin berpindah kembali pada Jaesung. Merasa bahwa Eun Joo dalam bahaya dan Hyung Wook bukanlah orang baik, Jaesung mengumpulkan seluruh uang yang ada di apartemen dan mengajak Eun Joo untuk pergi mencari tempat tinggal baru bersama. Dia berusaha meyakinkan Eun Joo agar mau ikut pindah dengannya. Terlalu berbahaya baginya untuk tinggal di sana. Rupanya, setelah pertemuan dengan orang yang menelpon, Jaesung diikuti seseorang. Kini, orang yang memintanya untuk membunuh Eun Joo tahu jika Jaesung mencintai Eun Joo dan berusaha menyelamatkannya. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Hyung Wook yang mereka tahu bukanlah Hyung Wook yang asli. Mereka menyuruh pembunuh bayaran lain untuk menghabisi nyawa Eun Joo dan Jaesung. Pagi harinya, Rina dan Hyung Wook tampak sedikit canggung saat bersama di restoran. Hyung Wook membuka pembicaraan dengan mengajak seluruh keluarga Rina berlibur. Mereka semua tampak menikmati dan bersenang-senang. Hal yang dilakukan saat itu bukanlah hal yang pernah terbayangkan akan terjadi dalam hidup Hyung Wook. Di perjalanan pulang, saat mobil mereka berhenti di lampu merah, ingatan Hyung Wook mulai muncul samar-samar. Ketika ada orang lewat di depan mobil mereka yang membawa koper, barulah Hyung Wook ingat kejadian pembunuhan yang dia lakukan di awal film. Kini, ingatan Hyung Wook sudah kembali sepenuhnya. Dia kembali pulang ke apartemen miliknya. Banyak hal berubah di sana. Dia mengamati dan memahami apa yang sudah terjadi selama dia amnesia. Di sisi TV, Hyung Wook melihat Jae Sung dan Eun Joo yang hendak pergi bersama. Ia melihat banyak sekali pesan dalam ponselnya yang memintanya bergegas membunuh Eun Joo. Ketika Jae Sung dan Eun Joo sedang merayakan kepindahan mereka, Hyung Wook datang menemui mereka. Jae Sung menjelaskan pada Eun Joo untuk menjauhi Hyung Wook karena dia seorang pembunuh bayaran. Hyung Wook kecewa pada Jae Sung karena selama dia hidup sebagai dirinya, dia hanya mendapatkan informasi itu tentang dirinya. Hyung Wook menjelaskan bahwa dia tidak berniat membunuh Eun Joo. Dia berencana menyembunyikan Eun Joo. Beberapa hari kemudian, menyiapkan pasport dan identitas baru untuk Eun Joo pergi menghilang ke luar negeri. Tapi karena kesalahpahaman Jae Sung, kini rencananya berantakan. Meski dia tidak membunuh Eun Joo, nanti mereka akan menyewa pembunuh lain. Itu akan semakin berbahaya bagi mereka. Hyung Wook bukanlah pembunuh bayaran biasa. Dalam menjalankan pekerjaannya, dia tidak pernah benar-benar membunuh orang. Dia akan membuat perjanjian dengan targetnya untuk dibuatkan identitas baru dan berakting pura-pura mati. Dia bekerja dengan cara win-win solution. Begitu pula dengan Eun Joo. Sebenarnya, dari awal Eun Joo sudah berjanji akan selalu dalam pantauan Hyung Wook. Dan menghilang selama seminggu serta berlatih pura-pura mati. Kini, karena Jae Sung sudah menjadi target untuk dibunuh, Eun Joo tidak mau diselamatkan sendirian. Dia ingin bersama dengan Jae Sung. Jae Sung mengatakan kepada Eun Joo untuk menyelamatkan diri saja. Jangan pedulikan orang seperti dia. Perkataan Jae Sung membuat Hyung Wook muak. Dia menjelaskan kepada Jae Sung bukan hidupnya yang buruk, tapi dia yang tidak mau berusaha. Untuk membereskan kekacauan yang sudah terjadi, Hyung Wook telah menyusun sebuah rencana. Dia mengirimkan voice note kepada orang-orang yang menyuruhnya membunuh Eun Joo dan Jae Sung untuk menyiapkan uang 2 miliar sebagai imbalannya besok harinya jam 9 pagi. Eun Joo dan Jae Sung harus berakting untuk mati dengan sangat meyakinkan. Karena jika gagal, mereka yang akan habis. Keesokan harinya, Rina datang ke kelas Hyung Wook. Hyung Wook mengatakan bahwa dia sudah ingat semua tentang dirinya. Sayangnya, ingatan ini bukanlah suatu hal yang baik. Dia bukanlah orang baik dan tidak akan bisa ada di dekatnya. Dia tidak mau lagi menjadi aktor. Kebahagiaan Rina yang senang mendengar ingatan Hyung Wook kembali, seketika pudar. Rina terus meminta penjelasan kepada Hyung Wook. Tidak mendapat penjelasan apapun, Rina pergi dengan kekecewaan dan menangis di dalam mobil. Tak lama kemudian, Hyung Wook menaiki mobilnya dan pergi ke suatu tempat. Rina mengikutinya diam-diam. Di jalanan kecil, Hyung Wook berhasil meloloskan diri dari Rina. Di tempat perjanjian pertemuan mereka, Jae Sung yang masih menyamar menjadi Hyung Wook dan para orang-orang yang menggunakan jasanya untuk membunuh Eun Joo bertemu. Jae Sung menyarat Eun Joo dan menusuk perutnya dengan pisau hingga mati. Tentu saja semua itu hanya akting. Kemudian, muncullah Hyung Wook sebagai orang yang disuruh mengikuti dan menghabisi Jae Sung. Hyung Wook langsung memukuli Jae Sung agar semakin meyakinkan orang-orang. Di sini, orang-orang begitu serius menonton perkelahian Jae Sung dan Hyung Wook seperti duel antar pembunuh bayaran yang mereka sewa. Di luar, Rina berhasil menemukan mobil yang dinaiki Hyung Wook terparkir di depan gedung tua kosong. Rina masuk ke dalam dan menyaksikan Hyung Wook yang sedang membukuli Jae Sung. Kedatangan Rina membuat bingung semua orang. Hyung Wook berusaha memberitahu Rina tapi tetap tidak bisa. Kini, semua berjalan di luar skenario yang telah disiapkan. Hyung Wook berpura-pura tidak mengenal Rina dan menyebutnya wanita gila untuk menghindari kecurigaan. Namun, hal itu berakibat buruk karena Rina semakin jadi marah-marahnya. Rina yang sudah tidak bisa diajak kompromi dan situasi pun semakin tidak terkendali. Nju yang sedari tadi bersembunyi memencet tombol agar atap peruntuh dan seakan-akan menimpa mereka. Semua orang di sana terkejut. Mereka mengecek apakah semuanya benar-benar mati. Jae Sung yang memantau dari kamera, ketika orang yang mengecek semakin mendekat, ia mengalirkan darah palsu agar mereka yakin dengan kematian mereka. Dalam persembunyian mereka, Rina masih dalam begapan Hyung Wook agar rencana mereka tidak ketahuan. Orang-orang yang berusaha membunuh Nju merasa senang karena orang-orang yang mengganggu jalan mereka sudah mati, tanpa harus mengeluarkan uang, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Hyung Wook menjelaskan kepada Rina bahwa dia baik-baik saja. Tidak perlu khawatir karena mereka bertiga hanya berakting dan sudah bersekongkok. Semua orang selamat. Hanya Rina yang masih diselimuti kebingungan dan merasa bodoh sendiri karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hyung Wook mengejar Rina yang lari ke dalam mobil. Hyung Wook meminta maaf kepada Rina untuk semua yang terjadi. Rina bertanya kepada Hyung Wook apakah dia benar-benar akan pergi meninggalkannya dan tidak kembali lagi. Hyung Wook pun memberitahu segalanya. Dia memberitahu Rina identitas aslinya yang ternyata memiliki umur yang terpauh jauh dari Rina. Rina yang mendengarnya terkejut dan tidak percaya dia menyukai pria tua itu. Rina bahkan sampai mencurigai Hyung Wook sudah memiliki anak. Rina membawa Hyung Wook ke tempat syuting untuk menyelesaikan adegan. Di adegan yang diperankan Hyung Wook tersebut, ia sekaligus menyampaikan perasaannya kepada Rina. Film pun berakhir dengan bersatunya Rina dengan Hyung Wook. Keluarga Rina tampak bahagia dengan kehadiran Hyung Wook. Begitulah akhir dari cerita seorang pembunuh bayaran yang banting profesi menjadi koki di restoran keluarga. Menarik bukan? Sekian perjumpaan kita di alur cerita film Lucky. Sampai bertemu di film-film selanjutnya ya Sur. Bye bye!